selamat datang di channel youtube sekolah tinggi ilmu tarbiah madani Yogyakarta pada kesempatan kali ini sehubungan dengan perkuliahan online yang akan dilaksanakan pada semester ini maka berikut ini tutorial mengenai penginstalan aplikasi zoom sampai dengan penggunaan aplikasi zoom dalam perkuliahan yang akan dilaksanakan selama satu semester ini yang pertama bagi mahasiswa dan dosen silahkan klik menu Google Playstore dari situ maka tampilannya akan seperti ini kemudian silahkan ketik aplikasi yang akan kita install zoom ya aplikasi zoom seperti ini kemudian akan muncul tampilan zoom cloud meeting berhubung di HP saya sudah diinstal maka disini tidak ada menu untuk install tetapi ketika sudah terinstal disini tulisannya update coba akan saya update disini maka langkah selanjutnya kalian silahkan buka aplikasi zoom meeting silahkan kalian buka maka tampilannya seperti ini yang pertama kita mulai dari menu new meeting ini bagi antum yang sebagai dosen bisa memulai perkuliahan dengan menu menu new meeting ini sangat gampang silahkan klik tombol new meeting atau pertemuan baru dengan logo seperti ini kita klik kemudian pastikan notifikasi video on dan use personal meeting ID atau PMI itu hidup semua setelah dipastikan hidup semua maka antum bisa klik tombol start meeting seperti ini ini sini sudah masuk kita di aplikasi zoom seperti ini tampilnya jadi kita sebagai dosen sudah bisa memulai pertemuan selanjutnya kita tekan satu persatu yang pertama menu ketika ditekan maka akan muncul tulisan unmute maka ini tidak akan terdengar suara oleh pihak lain jadi ketika kita mau tinggal ngobrol sama orang lain misalnya kita tidak meninggalkan aplikasi ini kita harus menekan unmute dulu ketika kita tekan lagi maka suara kita sudah terdengar lagi berikutnya stop video ketika kita tekan stop video maka nanti yang muncul adalah profil ya foto profil dari aplikasi zoom kita ini adalah foto profil anak misalnya akan muncul seperti ini ketika kita klik lagi maka video akan mulai nampak lagi seperti ini secara live kemudian pada menu share kita bisa membagikan macam-macam file bisa dari Google Drive kita dan lain sebagainya kita bisa menggunakan foto dokumen web url ke penerbangan bagi kita dosen setelah hasil masuk di zoom meeting ini zoom meeting kita kepada mahasiswa ada bercara yang pertama silahkan untuk semua klik participant kemudian klik menu invite ada di sini maka antum klik tulisan copy invite link ini adalah cara yang pertama coba langsung kita praktekkan copy invite link setelah itu maka kita keluar kemudian kita bagikan ke WA group misalnya di sini anak akan bagikan ke mahasiswa anak ini seperti ini kalau dosen sudah punya grup maka bisa langsung ke grup kemudian bisa kita langsung kirimkan link meeting kita kepada mahasiswa yang bersangkutan itu adalah cara yang pertama cara yang kedua cara yang kedua yaitu dengan membagikan meeting ID dan juga password zoom kita kepada mahasiswa mahasiswa kita caranya yaitu dengan mengklik icon yang ada di samping tulisan zoom yang tanda centang ini atas ini yang ini kemudian kita klik maka sudah muncul di meeting kemudian hostnya husna nasihin kemudian passwordnya ada 9 g9 e kecil k7 ini ini bisa kita bagikan jadi meeting ID dan password ke grup WA bisa antum ketik manual kemudian antum bagikan ke grup nanti masuk ke menu join kemudian memasukkan meeting ID dan bisa masuk ke aplikasi zoom yang telah kita bikin ini nah itu adalah dua cara untuk mengundang mahasiswa bergabung di zoom meeting kita selanjutnya bagi antum yang berposisinya sebagai mahasiswa maka ada dua cara juga untuk bisa gabung ke join meeting menggunakan zoom yang pertama dengan melihat link invite link yang ada pada grup WA yang sudah dibagikan oleh dosen yang bersangkutan disini kita akan membuka invite link nah ini sudah ada ini adalah invite link yang dibagikan oleh salah satu dosen kepada mahasiswa coba langsung kita klik dengan terlebih dahulu menginstal zoom ya maka kita bisa masuk ke meeting yang diadakan oleh dosen ketika muncul untuk menu apa notifikasi seperti ini maka tinggal dituliskan nama mahasiswa yang bersangkutan misalnya Fais kemudian klik OK oke maka kita menunggu dosen yang bersangkutan untuk bisa memberikan persetujuan kita masuk di dalam zoom meetingnya setelah dosen mengizinkan maka kita sudah bisa masuk ke aplikasi ke zoom meeting yang diadakan oleh dosen yang bersangkutan seperti ini ya selanjutnya ya kita akan menggunakan cara yang kedua maka kita keluar dari meeting ini cara yang kedua yaitu bagi kalian mahasiswa bisa langsung membuka aplikasi zoom ya kemudian ada menu join a meeting kalian klik join a meeting di sini di perlukan meeting ID dan password maka kalian tinggal masukkan meeting ID dan password yang telah dibagikan oleh dosen kalian meeting ID ini yang telah dibagikan via WA Group ini misalnya anda contohkan ya dengan 6 2 9 ya sudah muncul karena pernah kemudian kita klik join meeting kemudian ada notifikasi untuk meminta password, kita masukkan passwordnya disini misalnya sudah dibagikan oleh dosen seperti itu 9G 9 E kecil K besar 7 kemudian klik ok maka kita sudah bisa masuk ke meeting yang dibikin oleh dosen kita klik join with video seperti ini nah ini ada tulisan untuk kita menunggu dosen yang bersangkutan mengizinkan atau mengadmit join meeting kita jadi mahasiswa tinggal menunggu persetujuan dari dosen yang bersangkutan ini kita sudah sebagai mahasiswa sudah masuk di the meeting yang dilegukan selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.